Pimpinan daerah Muhammadiyah dan Aisyah Kota Palembang menggelar Baitul Arkom yang diikuti pimpinan cabang Muhammadiyah dan pimpinan cabang Aisyah sekota Palembang untuk periode yang baru. Pimpinan daerah Muhammadiyah atau PDM dan Aisyah Kota Palembang menggelar Baitul Arkom yang diikuti pimpinan cabang Muhammadiyah dan pimpinan cabang Aisyah sekota Palembang untuk periode yang baru. Bayatul Arkom tersebut digelar pada 24 hingga 26 November 2023 dengan mengangkat tema penguatan ideologi dan revitalisasi kader persyarikatan. Bertempat di Aula Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia daerah Provinsi Sumatera Selatan. Turut menjadi narasumber pengurus Majlis Pendidikan Kadar Sumber Daya Insani Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang juga Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang, Abid Zazuli, dan Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Selatan, Ridwan Hayatuddin. Ketua PDM Kota Palembang, Muhammad Mawangir, mengatakan bahwa Bayatul Arkom ini menjadi wadah penguatan komitmen bermuhamadiyah bagi pengurus dan pimpinan cabang yang baru dilantik sebelumnya. Seusai petul Arkom yang diselenggaran oleh PDM Kota Palembang, kita harapkan segera di-follow api oleh seluruh pimpinan cabang Muhammadiyah maupun pimpinan cabang Aisyah untuk segera menelenggarakan petul Arkom juga. Bahkan kita pesankan kepada para peserta bahwa agar lebih komitmen dengan Muhammadiyah, lebih jauh lagi kita harapkan mereka semakin bagus dalam meningkatkan kualitas membaca Al-Quran apalagi dalam hal ibadah, baik ibadah khususiyah maupun ibadah ammah. Muhammad Mawangir juga mengajak pengurus dan pimpinan cabang Muhammadiyah dan Aisyah Kota Palembang yang mengikuti Bayatul Arkom untuk selalu meningkatkan ibadah, tauhid, dan sosial demi terwujudnya program yang berkemajuan. Rian Zaputra memberitakan dari Palembang, Sumatera Selatan. Rian Zaputra memberitakan dari Palembang, Sumatera Selatan.